Yo, selamat datang di channel baru Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe Tekan loncengnya, like, share, dan komen Kali ini, saya akan membahas like novel Tinsir setelah selain mendatakan Vol. 11.4.18 Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai Setelah Rominas memberitahu tentang Grandwell pembawa telur pahlawan Telur pahlawan sama seperti benih Raja Iblis Yang masih dianggap sebagai Raja Iblis Jadi, pembawa telur pahlawan akan dianggap sebagai pahlawan Sumber kekuatan pahlawan sangat mirip dengan Raja Iblis Terikat oleh konsolitas Dengan pengetahuan ini, Rimuru merasa Kekuatan Grandwell mirip seperti Raja Iblis yang terbangun Mungkin lebih kuat dari Hinata Ruminas menatap mata Rimuru Rimuru mengerti kenapa Ruminas tidak memanggil Hinata Ruminas berkata Saya pernah meyakinkan Grandwell untuk bergabung denganku Itu sebabnya saya bertarung melawannya Sebagai hasilnya, inilah kenapa aku yakin Menyatakan ini, Grandwell lebih kuat dari Raja Iblis yang lebih tua Mendengar itu, tidak hanya Rimuru Lois dan Ganter juga terkejut Rimuru bertanya Apa, Grandwell benar-benar kuat? Ruminas menjawab Tentu saja, alasan kenapa aku mengizinkan Grandwell melakukan apapun yang dia mau Agar aku bisa memilikinya Dengan rasa penasaran, aku mengizinkan Grandwell membentuk tujuh sage Dan memberinya otoritas tertinggi Benarnya, aku ingin menjadikannya kartu truf Namun, kartu truf ini malah menjadi bumerang Rimuru menjelaskan Gadis itu sangat berharga bagi Rosso Mungkin, ini semua terjadi karena Mariabel mati Tapi, ini hanya dugaanku Mungkin, ini alasan Grandwell mengapa bertindak sangat hati-hati Di masa penuh gejolak ini, pasti itu alasannya Ruminas bertanya Apa itu gadis kecil yang kulihat di festival pembukaan negaramu? Rimuru menjawab Aku tidak mengenalnya Namun, aku tahu Dia musuh yang sangat kuat Jika Grandwell menyayanginya Mungkin, dia adalah kuncinya Rimuru bertanya Mengomong apa tujuan Grandwell Ruminas menjawab Pria itu selalu bermimpi Membawa kedamaian umat manusia Dia melenyapkan iblis kecil dan binatang buas Terlebih lagi, pria keras kepala itu melawanku beberapa kali Hingga, dia tahu Aku tidak berniat membunuh semua manusia Grandwell memanipulasi negara ini dari bayang-bayang Dan mendorong lahirnya Dewan Barat Mendengar itu, Rimuru beresumsi Bahwa Grandwell pahlawan legendaris Yang membawa kedamaian umat manusia selama 1000 tahun Ruminas memberitahu Tentang kejadian di masa lalu Tentang negara yang bisa Memanfaatkan situasi saat terjadi perang Sarion, negara yang dipimpin F. Kuno Tidak punya ambisi Memperluas wilayah saat ini Mungkin ini semua karena murimuru Benungawod Dulu, Valdora bertarung Dengan Dagruel di darat Kami di Ruborio Menangani pertahanan Dan iblis dari alam Beko Utara Mencoba melawan beberapa kali Tapi mereka hanya mempermainkan kami Mungkin jika di Grimson serius Dunia ini sudah binasa Untuk menyiapkan diri Kami bekerjasama dengan suku kurcaci Dan meminta perdagang untuk mengumpulkan informasi Dan Grandwell menangani semua ini sendirian Jadi saya tidak tahu Negara tetangga akan mengambil tindakan Atau tidak Jika mereka tahu Pelawan Grandwell menyerang Ruborio Negara yang dia lindungi selama bertahun-tahun Mendengar cerita Rominas Rimuru Mau tidak mau Rimuru harus menganggap Grandwell Sebagai sosok tingkat bencana Rimuru bertanya Jika Grandwell sekuat itu Apa yang dia ingin capai Rominas tertawa Jangan khawatir Rimuru Grandwell tidak punya niat memusuiku saat ini Namun aku memikirkan Satu kemungkinan Tujuan yang mungkin ada dalam pikiran Grandwell Namun saya tidak bermaksud Memberitahu Rimuru Rimuru bergumang Sudah kuduga Rominas menghindari Memberitahu semua informasi Rominas bertanya Pernahkah kau mendengar nama Yuki Kagura Zaka Rimuru menjawab Bukankah kau memberitahuku Bahwa Yuki memiliki Aura yang sangat tidak menyenangkan Yuki tidak hanya menghasut Kerajaan Falmut Mengangkat senjata Untuk melawan bangsaku Tapi meniang Aceh Beskleman Juga melakukan perintahnya Rominas berkata Arah Jadi kau juga menyadarinya Soalnya Yuki pernah berhubungan dengan Grandwell Di masa lalu Bahkan keduanya memutuskan Sepakat satu sama lain Rimuru bergumang Aku sudah bosan Berurusan dengan Yuki Mungkin Jika tanpa rapelsan Aku sudah ditipunya Dan jika Aku membiarkan dia terus hidup Dan terus melakukan kejahatan Mungkin Akan banyak masalah Di masa depan Dan ini Sudah waktunya Berhadapan langsung Dengan Yuki Rimuru bertanya Mungkinkah Grandwell beroperasi Karena manipulasi Yuki Rominas menjawab Aku khawatir Sebagian Rencana mereka Ditunjukkan Kepadamu Rimuru Rimuru berkata Pasti Mereka merasa Sekarang Waktu yang tepat Untuk menyerang Karena saya jauh Dari Tempes Tiba-tiba Xion menyelah Tujuan bocah itu Adalah membuat Rimuru sama Dan Grandwell Saling bertarung Mendengar Xion Rimuru terkejut Rimuru fikir Xion mengabaikan Pertemuan ini Karena Xion tidak mengerti Ternyata Xion Punya otak juga Diablo Tertawa Dan berkata Menurutnya Karena kita Meninggalkan negara Hanya dengan beberapa penjaga Ini Kesempatan Yang tidak bisa dilewatkan Itu sangat naif Disini Ada dua Heaven Laking Yang menjaga Rimuru sama Tidak peduli Yang dia rencanakan Itu Tidak akan ada artinya Rimuru Menghentikan Diablo Karena Malu Selalu menyebut Empat saja surgawi Di Hadapan orang lain Ruminas berkata Kita tetap Harus Pas pada Saya Hanya ingin Menglimati Ponser ini Dan jika Itu berhasil Tanpa masalah Itu Bukan lagi Masalahmu Rimuru Menurut Rimuru Ruminas Tidak terguncan Meskipun Menyebut Grandwell Sebagai ancaman Dan Ketemuan ini Berakhir hingga Larut malam Kunjungan Hari kedua Anggota Rimuru Dimulai Anggota Rimuru Dituntun Menuju Kanterdal Gedung besar Yang bisa menampung Banyak orang Menyiapkan tempat Memindah instrumen Semua itu Rimuru serahkan Kepada Anggota band Hari kedua Kunjungan Rimuru Tidak punya Hal khusus Sesuai jadwal Rimuru Mengajak anak Mengelini kota Melakukan Wisata Sebelum itu Rimuru Mengingat Pesan Ruminas Sangat jelas Penting Untuk Waspada Karena itu Rimuru Langsung Memanggil Bawahan Diablo Venom Dan Membawanya Sebagai Pengawal Venom Terkejut Dipanggil Tanpa Peringatan Sedangkan Diablo Diminta Untuk Menjaga Anggota Band Namun Diablo Menyelah Kalimat Tuannya Diablo Berkata Tunggu sebentar Rimuru Sama Saya Tahu Ini Semua Akan Terjadi Itu Sebabnya Saya Sudah Membuat Keputusan Tati Malam Dengan Bawahan Saya Mendengar Itu Rimuru Venom Itu Satu Hal Bagi Venom Untuk Melakukan Perintah Diablo Rimuru Merasa Bahwa Diablo Tidak Berperasaan Rimuru Tidak Tahu Apa Arti Bawahan Dan Atasan Bagi Para Iblis Meskipun Rimuru Terkesan Dengan Definisi Diablo Rimuru Juga Merasa Simpati Kepada Bawahan Diablo Betapa Melelahkannya Perintah Diablo Sebelum Rimuru Bergedip 100 Iblis Di bawah Komando Venom Telah Memulai Membantu Anggota Ven Para Iblis Bawaan Venom Semua Berada Di Pingkat A Dan Di bawah Pimpinan Ninata Rimuru Berkeliling Kota Untuk Memeriksa Warisan Ruminas Melihat Kota Rimuru Merasa Bahwa Kekasaran Suci Roborios Adalah Antitesis Langsung Dari Federasi Prahara Namun Bukan berarti Mereka Tak punya Kelebihan Meskipun Warganya Tidak punya Kebebasan Namun Mereka Masyarakat Yang sangat Bahagia Karena Tidak punya Saingan Satu Sama Lain Dalam Arti Mereka Telah Melepas Kemerdekaannya Bagai Imbalan Mereka Tak Merasa Kelaparan Tapi Ini Tidak Terlihat Seimbang Bagi Yang Melihatnya Di sisi Lain Alice Bergumam Pada Diri Sendiri Menurut Alice Ini Nampak Membosankan Apa Disini Tidak Ada Sekolah Inata Berkata Tidak Ada Sekolah Disini Dan Kita Lanjut Di Video Selanjutnya Terima kasih Sudah Menonton Video Sampai Tidak Tidak Detak Sampai Sampai